selamat menikmati dengan tema membumikan risalah islam untuk bangun tapan berkemajuan yuk kita ikuti bagaimana mekanisme dan acaranya tahap di tahap oke, ayo pelan-pelan selamat menikmati dengan waktu sudah siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak beserta musad BCI bangunan papan selatan yang ketujuh yang kami hormati untuk menyingkat waktu bahwa untuk sudah siang maka pada kesempatan hari ini yang akan kita mulai yaitu sidang deno yang pertama yang pertama nanti akan sidang deno yang berikutnya untuk sebelum kita mulai kita buka dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim akhirnya selanjutnya yaitu sidang deno kami persilahkan untuk ketua silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak bapak disini saya sebagai ketua penuh satu sidang penuh satu untuk membuka adanya sidang pada siang hari ini yaitu mari kita dekat bersama-sama dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim sesuai dengan tema Musawarah Jepang Muhammad di Ahlam utapan selatan tahun ini yaitu membunuhkan risalah islam untuk bahwa utapan berkemajuan dan mendalui jelajah dari sana dalam peranannya berbangsa dan beraka sudah sudah saatnya Muhammadiyah harus berani sambil merealisasikan visi islam bermajuan sebagai jalan mewujudkan bangun tampan bangun Muhammadiyah yang lawan Muhammadiyah semakin banyak pada setiap pada setiap ada pencana pandemi COVID-19 yang melambat pulang dari dunia sejak Desember 2019 memborak perundangkan sehari ke depan berbangsa dan bernegara dan berbangsa dan berbangsa setelah memanjutkan kedua-duanya kesihatan pendidikan tertarik dan berbangsa kompadi kajian khusus pendalaman materi satu sore dan kajian bahasa Arab yang selama dilaksanakan juga secara daring setelah pandemi COVID-19 Alhamdulillah 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 segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunanya sehingga pikiran capang Muhammadiyah Pengendapan Selatan dapat menjalankan amanah selama tujuh tahun periode 2015 sampai 2022 sampai dengan pelaksanaan dalam Musawara Cabang pada hari ini akan pon 11 Juni 2023 di Masjid Istiqomah Kepawetan 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 Bangkaman Bantuan Komitmen pimpinan persyarikatan dalam pembinaan kader dan berkesinabungan dan terintegrasi dalam memujukkan peneguhan ideologi secara lebih tersistam sehingga Muhammadiyah menjadi kekuatan alternatif yang membawa misi dakwah dan tasjid yang mencerahkan di tengah dinamika keuntapan selatan 15 2022 banyak mengalami dinamika persoalan seiring dengan dinamika kebijakan negeri ini baik masalah program berjah kesempatan maupun tanggung jawab semua semua yang terjadi perlu disyukuri dan menjadi variable dinamikanya jalan dakwah persyarikatan Muhammadiyah di bangun tapang selatan penerbangan kemudian penerbangan laporan pertimbangsa adaban muscak Banyak terserah untuk operasional agungan Maka kemudian kita menghimpun dari beberapa pergiatan termasuk menghasilkan Dan membagi maturkan bahwa pemerintah PCI Baru Tuhan mengatakan sudah membangun dua kamar di kantor cabang Satu, untuk kamar tidur berkaitan yang bersedia untuk menjadi pejabat kantor Yang kedua, dipulakan untuk kuda Tentu kami ingin memberikan masukan kepada para peserta usap dan pengurus Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan Yang pertama, masalah pengkaderan Jadi persyarikatan ini telah berkomitmen di dalam pembinaan kader Dan yang dikatakan kader itu bagi persyarikatan adalah semua anggota itu adalah kader Jadi bukan karena tua terus pensiun tidak jadi kader Yang mudah itu masih kader Jadi semua masih bisa dikatakan sebagai kader Sehingga pada saat ini yang akan ditampilkan kader-kader ini Tentu ini adalah hasil atau produk dari pengurus lama Yang mudahan kepada kader-kader yang muda Supaya nanti dia pada saatnya nanti Hampir menjadi pengurus Itu benar-benar bisa memahami Memiliki kemampuan Apa namanya itu pemahaman tentang persyarikatan yang baik Dan bisa menjalankan Kemana dari apa yang disampaikan bagi mereka Sebuah organisasi Yaitu dari pelaporannya Jadi tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Pelaporan itu modelnya masih narasi Sehingga kita tidak bisa secara patut Tahu bahwa keberhasilan kita itu sudah berapa persen Ketidakberhasilannya sudah berapa persen Kemudian yang tidak berhasil itu mengapa Kemudian langkah apa dan sebagainya Ini ter-cover menjadi dokumen Yang itu nanti akan diserahkan Kepada ketua PJM Banguntaban Selatan Bapak Wakija dan jajarannya Yang saya hormati Pada bapak ibu anggota Musawarah Musjab Musawarah Jabbang Banguntaban Selatan Yang insya Allah dirahmatullahi s.w.t Perkenankan saya diberi tugas Untuk memimpin sidang pleno yang ketiga Yaitu pemaparan program kerja PJM Banguntaban Selatan Periode 2022-2027 Sekarang saya sudah mengucap Muhammadiyah dan Aisyah ke-7 Sekapan Dewon Banguntaban Selatan Sampai jumpa Semoga berhasil Dan maksimal Bekerja dengan lancar Semata-mata hanya untuk mengharap Berita Allah Sebenarnya Dari Majid Istiqomah Kepuh Witar SK2 Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh